Ya, selamat pagi Pak Amin yang terhemat, yang dikasihi tanah buah dan semuanya begitu. Kemarin saya mencoba untuk tanya ke Pak Amin, profile yang mau Pak Amin tampilkan apa begitu ya. Ya, ternyata cuma satu kalimat pendek yang membuat saya bingung juga untuk menyampaikan, karena terlalu pendek gitu ya. Nah, karena itu saya berinisiatif untuk mencari info lebih banyak dari teman-temannya yang terdahulu gitu ya. Ya, mungkin saya liatin videonya aja, biar yang lain ngerti lebih detail mengenai profile Pak Amin begitu ya. Ya, ini edisinya seperti itu Pak Amin. Sebentar saya ngerubah. Sebentar kembali. Oh ini. Kok? Bentar Pak Amin. Oh, nggak ada suaranya ya. Soring sih, soring. Bisa lebih keras ya. Lebih keras. Lebih keras, lebih keras. Bisa lebih keras. Sekarang. Amin. Amin. selamat menikmati 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 secara yang disini secara selamat menikmati secara menikmati menikmati kalau menikmati selamat 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 menikmati Tidak, sama, buntuk. Akhirnya sama mandi, dapet ketemu itu. Terus ada yang pemerintahan juga, departemen sekarang karena masih di garam. Pak Mawati, saya nggak sebutkan. Itu saya sama Pak Irwan. Ini, butuh ini. Kantornya udah, parkir aja. Nah, kebetulan saya ini kemana ya, bagian pengaturan? Nggak bisa, bisapem itu harus tahu mau ke lantai berapa. Wah, bingung. Mau ketemu siapa? Nggak, jawab. Terus, paling nggak, kalau sudah tahu lantai aman. Saya tanya itu temen saya, eh bagian pengaturan kamu ke lantai 32 aja? Udah, ke lantai 32. Ketemu apa? Dari sumontor saya dipanggil bagian pengadaan itu. Datang bagian pengaturan saya nggak panggil. Iya Pak, saya daripada nggak bisa masuk. Tapi sampai sekarang akhirnya masih sampai, jadi kadang ya model kayak orang hilang aja tapi yang penting sampai menawarkan, bisa tanya bagian processing. Ya ada yang sudah fix dari salesnya, sudah ke situ, sudah negosiasi tapi memang kayak gitu tidak bisa jalan sales sendiri. Harus kita backup dan kita pun harus ya jalan lah kalau mungkin ada informasi wah PT ini kemungkinan ada ya kita yang jalan dan juga Pak JMO Pak Rudy juga kadang jalan juga jadi kolaborasi dari jenjang paling atas sampai tengah bawah itu penting untuk menangani flip. Karena yaitu permintaannya macem-macem dan mungkin juga harganya macem-macem tempoh pembayaran juga macem-macem kita mesti diskusi mungkin untuk bagaimana mencarinya besok saya gantian panggil Pak John kali Pak Amin ya Pak John kan bisa aktif sebagai spionase gitu Pak John nanti berikutnya saya panggil ya judulnya tema mencari jarum di tengah drama di Jakarta begitu Pak John contok ya ya ini menarik besok saya kalah minta template saya kanvas saya suruh minum air putih yang banyak dulu Pak Amin biar saya berlipis dan akhirnya ke kawar wadi dapat teman begitu ya Pak Amin udah jangan malu bertanya dan jangan berpikir saya kesitu ke siapa udah nekat aja berani melangkah aja kalau itu pasti ada jalan ya dan ada juga perusahaan jadi purchasing itu ada yang betul-betul profesional ada yang processing itu bagian pembelian adalah saudaranya owner biasanya begitu Pak Amin biasanya yang duit itu percayanya sama saudaranya Pak Amin biasanya begitu kan gak semua ada yang betul-betul pengadaan itu kita dimasukur semua dilat dipanggil kita bikin tulis penawaran terus nanti dislet ini penawaran ini udah saya mini tiga nah yang lain keluar nah dari tiga itu nanti dinego satu-satu itu yang seperti itu ada yang memang melepas profesional tapi by system by by control management artinya dia akan mendapatkan beberapa penawaran dan diajukan ke manajemen ke direktur ini penawaran dipercaya secara manajemen udah dipercaya orang itu tapi orang-orang seperti ini kadang bisa kita tembus tapi kalau yang pernah sistem pengadaannya dengan di selat begitu gak bisa nah kalau yang seperti itu harganya habis pasti tapi kalau yang pakai penawaran terus ada profesional disitu bisa lah dinego-nego gitu katanya kasih bocoran tapi ada lagi yang lewat saudara saudara itu orang dipercaya itu juga harga kita pasti harus habis karena dia tidak mau pakai apa-apa biasanya seperti itu itu jamu kuat Pak berotowali istilahnya berotowali dia kadang di luar dipanggil misalkan untuk acara tercamping atau apa di maju suruh kasnya dia aja gak mau datang yang saudaranya jadi dia kalau gak takut pajak biasanya gak juga bedanya Pak Pak Irwan tuh sampai sekarang masih dipegang Pak Irwan minta dikit Pak Irwan bagi-bagi saya ke Jakarta biar ada alasan ke Jakarta kalau Jakarta punya semua tuh R-nya Pak Pendi Pak Pendi punya pegangan sekarang Oji Oji punya pegangan kalau dulu kan zaman masih saya masih gabung semua itu jadi sangat kuat terus Pak Pendi keluar paling kepotong yang punya Pak Pendi masih ada Pak Irwan Pak Oji Pak Rudi ngumpul masih kuat kalau sekarang Irwannya udah pindah ya pasti pecah lagi tuh mulai berkurang 4-5-5-3 nah itu tinggal Oji bagaimana nambah sama Pak John sendiri ada beberapa proyek yang Pak John yang mungkin bisa masuk ya tadi Pak Pendi juga sampaikan di kesan-pesan itu kan dari warisannya Pak Amin ini dibagi ke 6 kepala cabang begitu kan 6 semua masih-masih punya pegangan kalau saya sampai hari ini ya semua yang proyek Jakarta walaupun call saya balikin balikin saya gak gak mau bawa biarin aja kecuali yang memang dia punya cabang disini dan pengadaannya disini ya aku boleh buat ada tuh jangan ke Jakarta Pak Amin kecuali aja saya saya mau ke Jakarta Jakarta ya gampang-gampang susah gitu lah ada banyak ceritanya kalau Jakarta tapi masih ada kan yang cabang sini ngambil begitu Pak cabang sini bukan ngambil jadi kantornya dia yang di Jakarta sudah tidak sentralisasi pengadaannya jadi wilayah punya hak untuk pengadaan itu ada ada yang pengadaan ada dua PT lah ngambil di MT Haryono ada ngambil di Koloh yang taruh di Semarang ada Koloh ada tapi ya kecil tidak sebanyak yang di yang di Jakarta lah nah dari pengalaman Pak Amin yang sudah sudah delivery itu nextnya gimana Pak Amin apa yang harus dilakukan biar repeat order begitulah kurang lebih mantan paling bagus ya visit visit tiga tim service tiga tim tiga asit oh iya kalau di Jakarta kan banyak dukung ATPM juga ATPM dulu punya tim fleet yang memang kerjanya ngunjungin gitu kita sempatkan momen itu kalau enggak ya kita memang kita sendiri jalan dan kadang kita memang kan banyak banget ya kalau fleet Jakarta itu waktu itu sangat banyak sampai kirim unit keliru yang mestinya kirim Kalimantan unitnya Sumatera pernah kejadian yang BPN Kalimantan di BPN Sumatera BPN Kalimantan unitnya pernah ketukar seperti itu nah itu menghadapi seperti itu kita itu sampai punya papan tulis papan tulis itu merekap yang terakhir-terakhir mungkin orangnya Pak Pendi belum karena masih tapi orangnya Pak Irwan saya uji itu bikin papan tulis PT ini Tagen sudah sampai belum belum kurangnya apa kurangnya apa lengkapi hari ini harus selesai terus kapan dibayar kapan unit dikirim kapan STK itu ada jual papan besar itu karena untuk monitor sering kelewat misalkan karena di PT sendiri kan di sana dikirimnya kadang tidak ke kantornya tapi ke misalnya kantor Jakarta kirim ke Kalimantan tidak termonitor juga mereka oke-oke aja kalau gak ditagi-tagi malah seneng nah kitanya bikin schedule penagian ya kalau kita gak nageh insentif gak keluar kan Pak Amin tapi kita lupa kalau misalnya banyak banget gak nageh insentif gak keluar juga kepotong bunga nanti insentifnya jadi 25 perah habis mungkin dari sekian banyak itu ada bisa ceritakan satu flip yang berkesan dari awal sampai di link dan sekarang bagaimana begitu Salah satu aja salah dua itu ada jadi yang itu salah satunya yang terkesan kita datang ke kantor tersebut tidak tahu mau ketemu siapa akhirnya saya dapat informasi lantai 32 datang pengadaan lewat kita terus ya di maintain lumayan kadang 250 50 400 90 gak pernah sampai sekarang masih itu masih di patematik saya dengan kemarin juga masih ada pengadaan nah yang paling terkesan kan kita kan sekarang misalkan bagian pengadaan itu kan butuh internet dan lain sebagainya dan ini mesti kita ketemu makan di mana ketemu di ini dalam negosiasi tersebut mereka pasti akan cerita ini yang masuk ini 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 di robot di sini ya ada settingan settingan ya kira-kira itu kalau banyak sekali mau cerita bingung yang mana satu sisi saya harus jaga rahasia juga PT-nya Pak John sekarang jadi fix nih Pak John berikutnya kita panggil ya Pak Amin oh iya setuju setuju Pak John itu juga sekarang udah pusing karena kan ada yang kebawa Pak Irwan ada yang kebawa oh Pak John baik hati dan suka menolong Pak Amin saya tahu ada yang paling dalam itu kita dilaporkan pengacara itu Pak Amin wah itu nah pengacaran belinya 5 unit BPN kan ternyata ada kenaikan BPN kenaikannya tidak dia tidak mau bayar STNK kita tahan marah dia bikin tuntutan kita dituntut 1,3 miliar loh belinya apa itu Pak Amin Gold Diesel dia yang itu karena STNK gak kita kasih-kasihkan kita nuntut dia harus mau nambah sesuai dengan kesepakatan dia tidak mau dia pengusaha dia punya hotel dia kontraktor juga nah dia selesai itu ditodong pestol STNK harus segera kan nah terus akhirnya wah ini kasus ini kan belum selesai-selesai orang kemarin jembat kan katanya ya begitu 10 juta kemudian 50 juta kalau dikasihkan kita 50 juta nombok kan ya pusing tetap kita bertahan terus akhirnya lewat pengacara sama pengacara ketemu diselesaikan dia bayar 50-50 tapi masih marah eh orangnya meninggal ini waktu itu ada Pak John Pak John di Bekasi Pak sudah di Bekasi Pak John Bekasi Pak John lagi asik yang lain-lain Pak kalau Pak John yang bikin orang meninggal saya jadi takut Pak 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 Min kalau secara umum ya menurut pandangan saya itu kan itu ada dua gitu Pak satu swasta satu pemerintahan begitu ya nah yang membedakan apa nih Pak baik pendekatannya ataupun dari awalnya cari datanya membedakan apa swasta sama pemerintahan kalau pemerintahan sekarang enak karena ada LKPP jadi harga tidak terlalu bermasalah karena ada patokannya ya tinggal bagaimana kedekatan kita dengan pejabat pembuat komitmen ya pejabat pembuat komitmen itu kan yang menentukan nanti yang akan Netflix dan lain sebagainya sekarang itu harga udah semua harga kalau kliknya karoseri ini mobilnya ini ya harganya itu udah nah nanti ada forum negosiasi dan itu ke ATPM ATPM nanti akan tunjukkan ke dealer yang punya historikal sudah melakukan penawaran dan lain sebagainya nah itu nanti ada titik temu geser-geser juga kalau pemerintahan sekarang enak harga relatif terjaga ya saya tidak perlu detail banget lah itu udah bisa ditapsirkan sendiri kalau swasta kan tadi harga tidak ada harga ketentuan dia bisa nawar ke siapa saja bisa nawar habis-habisan terus kedua polanya kalau swasta kan tadi ada yang dengan cara ada yang forumnya resmi dipanggil semua suruh bikin penawaran di slide yang paling indah diambil ada yang mengajukan penawaran ke bagian pembelian nah bagian pembelian nanti akan sortir mana nah kalau kita punya kedekatan dengan bagian pembelian akan dibocorkan punya kemahalan turunkan sedikit bisa menerima revisi penawaran harga dari kita nah hubungan kedekatan dengan bagian pembelian ini sangat penting ya terutama untuk merubah arah dari keputusan ini menjadi berpihak ke kita itu tetap manusiawilah tapi ada yang memang purchasing yang menggunakan sistem saudaranya tidak bisa dinegosiasi nah ini yang bisa mengalahkan adalah kedekatan hubungan kebaikan kita seringnya apa sering apa hubungan emosional ini yang bisa mengikat kita lebih baik terus memperhatikan komplain-komplinnya kalau sekarang CS kan sangat luar biasa setelah pembelian di follow up dan lain sebagainya trouble dia misalkan kesulitannya dimana harus kita handle kita siap pokoknya kapan saja siap nah saya masih ingat kasus kita masuk kompas di tempat mawati itu kita kebayang bahwa orang yang tadinya beli orang ini kaya punya lima perusahaan statusnya owner beli dijanjikan pulkas karena pulkasnya datang telat dan tidak terkirim dan kebetulan ada salesnya sudah sering diteleponin marah-marah kan malah takut jadi tidak menyampaikan nah salesnya ngomong dah diantara kalau kulkas kan harus diambil sendiri atau kita nyawa pick up ada kerumitan di kita untuk menyampaikan akhirnya dia jengkel kirimu kompas wah akhirnya sampai DPM kita disidang dan lain sebagainya ini kompas media nasional orang komplit kulkas kecil itu pak ini ya yang zaman LHP itu kenapa kulkas yang kecil itu kulkas meja itu dua pintu tercampen ini nah kita selesaikan sampai dengan ATPM turun dengan tim Jepangnya juga JMO terus BM itu bertahap nah terakhir saya yang cleansing saya pribadi dengan telos minta maaf begini-begini-begini besok lagi silakan call saya dan lain sebagainya kita saya pikir orang ini sudah kecewa sudah selesai ternyata itu berbalik setelah itu melakukan pembelian mungkin ada 15 sampai 21 unit dengan daratan setelah selesai kasus itu dia tes kisah Pak Min mobil saya mau kok bisa gak oh siap saya ambil saya ambil beli si dua hari Pak Min mobil saya bermasalah bisa kirim orang nah setelah itu sudah ada instruksi dari manajemen tolong kalau orang ini beli harganya wajar saja jangan bilang gini rese dia beli lagi terus saya Pak tidak Pak harganya segitu silahkan bandingkan tempat lain dia jawabnya Pak saya percaya gak apa-apa beli lima beli lima lagi terus beli lagi triton lagi saya bilang Pak bandingkan dulu tempat lain Pak saya kemahalan nanti jangan kasihan Bapak kalau kemahalan oh enggak saya udah saya percaya beli lagi terakhir marah karena Pak salesnya selesai ambil giro gak mau supermasternya juga gak mau komplain ke saya tapi transaksi terus akhirnya saya pergi saya sempat telepon lagi Pak gimana saya kasih nomor telepon Jakarta wah sekarang udah beda semua gak mau artinya sekomplit apapun sebenarnya kalau kita handle dengan baik nah kita orang itu merasa Bapak perlu apa saya layani perlu apa saya itu bisa balik lagi balik lagi replit nah ini penting hubungan seperti ini dan itu kita lakukan dengan masyarakat cuma kadang Pak gimana sehat Pak mobilnya ada masalah gak sebelum ada masalah kita tanya seperti itu ada masalah gak oh gak ya oke kalau ada masalah kasih tau saya Pak Yaks udah gitu aja mereka oke sebalik lagi ini kisah nyata loh karena tadi Pak Ewan langsung komen itu ketika anak kedua saya lahir gitu bener berarti kita pasti stresnya kayak apa itu berarti karena stres langsung lahir gitu Pak yang hamil Pak Ewan istrinya jadi bingung itu kalau dilihat hari itu Sabtu pagi saya pulang dari Jakarta sampai mendarat itu jam 9 pagi lagi mau nyoto di telpon pertama telpon orang ATVM belum udah baca kompas belum wah itu masuk kompas ini habis itu telpon Pak Rudy saya harus segera selesaikan saya balik lagi gak jadi naruh tas cari tiket berangkat-main ke Jakarta sotonya dibungkus Pak sudah gak enak makan gak enak apa Pak balik ke Jakarta saya tanya super pesen gimana gimana coba dirangkum Senin meeting ATVM selesaikan ya jadi segawat apapun komplain kalau kita penjualnya bertanggung jawab sanggup melayani dengan baik itu bisa balik lagi itu di komen kelihatan tuh bener-bener kisah nyata itu lagi-lagi di semua kantor ketawa Pak John komen tadi stress langsung lahir itu Pak John perutnya kalau gak lahir-lahir Pak John yang di dalam perut Pak John itu kan udah lima bulan Pak John banyak Pak yang gak lahir-lahir Pak gitu ya nah mungkin gak terasa kita udah ambil sejam Pak Amin karena kita masih banyak kegiatan mungkin ya menghimbang waktu begitu ya pesan Pak Amin untuk para ini loh para pengais split gitu ya ini apa ya langkah awalnya apa yang harus dilakukan gitu Pak Amin biar mereka ini bisa ya paling gak meniru Pak Amin 50% lah saya berada begitu apa nih terutama tim sebenarnya sebenarnya di Pat Mawati itu bukan saya saja di sana itu ada Pak Rudi Pak Irwan Pak Irwan itu lahir jadi sales SPP SM itu split jadi tahu banyak terus ada OG terus salesnya itu ya mereka orang-orang split jadi split itu memang harus fokus pertama terus kedua kalau di Jawa Tengah sebenarnya lebih enak karena Pak kita punya polrek data mentah ambil dari itu PT-PT yang pernah beli dan yang terpenting lagi bukan sekedar ngirim penawaran tapi coba ditatengin ditatengin kita pun ngobrol-ngobrol kira-kira kebutuhan kapan dan lain sebagainya karena yang kita garap sekarang bisa nanti netesnya tahun depan atau yang kita garap sekarang bisa saja bulan depan kita gak mesti tapi paling-kak kita udah store muka store nama ya dia udah kenal kita tapi kalau by email kadang dihapekan dia akan ingat mungkin ketika mau pengadaan wah emailnya kapan ya lupa lagi udah kelewat itu yang dikhawatirkan tapi kalau pernah dateng pernah apa nomor telpon nuker di-save suatu saat oh iya dulu ada yang dateng nih dari Mitsubishi semua atau dicari kan mungkin Otnil Mitsubishi ketemu oh iya Mitsubishi terus ketemu nama oh iya ini dulu namanya ini tapi kalau email itu mungkin sudah ketutup sekian bulan kan udah lupa lagi tetap muka kenal dengan bagian pengadaan itu penting banyak jobo-jobonya Pak Irwan itu luar biasa itu paling kita itu kadang ketawa-ketawa itu bahasanya itu halus banget kalau sama Pak Irwan gaya-gaya luar biasa habis itu kita tendang-tenangan kaki itu biasa negosiasi ketemu bagian pengadaan habis itu tendang-tenangan kaki itu biasa nah itu seru jadi memang harus fokus dan garap data itu tadi bisa saja dari bisnis sektor ya kantor-kantor kita kalau mengenai nama alamat itu sekarang itu mbak Google dinyediakan luar biasa banyak yang penting mau apa tidak buka aja misalkan transportasi bagian jasa persewaan truk Jawa Tengah itu muncul semua apalagi misalkan tekstil perusahaan tekstil Jawa Tengah mana muncul semua kontraktor ini akan muncul kontraktor mana akan muncul sekarang data itu bisa lewat mbak Google bisa database kita yang data mentah polek itu bisa banyak bisa saja mungkin dari informasi ya teman atau saudara tapi sekali lagi tidak cukup kita by email yang penting datang berkenalan dan di maintain saya kira itu berkenan nah sebelum saya resume itu ada permintaan dari Pak Irwan untuk menceritakan memori mengenai proyek Cilacap Pak Amin mungkin bisa disampaikan ada sesuatu yang menarik begitu Cilacap atau Nusa dan smelter yang biji besi itu nah pengadaan orangnya jauh-jauh semua itu dan melibatkan kepala rektor pembuatan tinggi swasta kalau gak salah disana kita sampai ngejar kesana ketemu berapa kali waduh ceritanya panjang sampai Pak Jero nya di tengah pantai gak bisa jalan karena kita pakainya 4x2 diderek pakai wah itu ceritanya seru Pak Irwan kita kesana tengah malam harus kemana ya itu mengembara jadi kadang kita harus mengembara juga kayak tadi lindung-lindung main Pak Irwan masih ingat kementerian kelautan itu kita tanya siapa harus ke kamar mandi dulu ketawa itu ada proyek tapi fiktif ternyata kita sudah sudah ketemu orangnya berkali-kali dia kayak bos minta ketemunya di rumah makan mewah dia pakai LC luar negeri kita sampai cocokkan bahwa dalanya ada ya itu banyak hikmahnya kita akhirnya ke kantor Pak Mandiri disitu bagian cek LC luar negeri yang aktif atau tidak namanya Bukori saya sampai punya dalam telponnya ini betul gak dengannya ada wah itu gak ada mas itu bohong banyak hikmahnya kita lulusuri duitnya asalnya mana kita ke banknya tempatnya mana kita datang kecil acap karena rencananya banyak itu 150an kecil acap tengah malam Google map nyasal-nyasal masuk tengah hutan nah itu itu Pak ya tadi ada yang tanya dari misubisubu pokerto pernah gara proyek cilacap pernah sampai fitif saya sedikit highlight aja beberapa yang obrolan Pak Amin kalau ada yang kurang nanti direvisi yang pertama mau naik puluhan fit masih terbuka lebar apalagi kalau tadi disampaikan di Jawa Tengah ini buat tim saya terutama kita punya data polrek nah itu harus digali lebih lagi terus dia sampaikan juga beberapa jurus untuk pendekatan awal yang masih blank mau nggos silahkan jurus kamar mandi tanfas pipis sebelum pipis minum air yang banyak dulu sebelum tanfas kemudian flik itu kerja tim tidak kerja sendirian dari tim yang mencari prospek sampai ya di Kalimantan itu kurang aja Pak Ilman saya kan gede naik tasnya nyangkut dia ketawa bukan bantuan malah ketawa di Kalimantan di Kalimantan di Kalimantan Kalimantan Timur balik papan kita BPKB hilang dibawah biro jasa sana gak tahu alamatnya gak tahu apalah pokoknya udah kita datang kesana aja hanya satu-satu alamat saya bilang ketemu hanya perumahan ternyata juga udah digembok karena yang lebih kita bingung nanya siapa ada orang ngasih talah tapi prosesnya itu betul-betul blank kita mau kemana mau apa tapi akhirnya BPKB semua ketemu terus orang yang bawa BPKB ketemu saya atur strategi Pak Irwan kan kenal Pak Irwan pernah ketemu Pak Irwan kamu jangan nongol dulu saya aja saya bilang ada proyek begitu oh ada tamu dia nongol Pak Irwan tak suruh turun lihat kaget dia minta pokoknya hari ini juga BPKB harus dateng tengah malam baru dateng ketawa Pak Irwan jadi ketawa cuma satu saya naik angkot gak muat timunya itu kesalahan diangat tenang aja mungkin ini tips utama yang Pak Amin bisa saya resume dari Pak Amin itu ya jangan berhenti mencoba gitu ya Kalimantan pun dimakan Cilacap pun dimakan jangan takut mencoba begitu jadi saya berharap jangan takut termasuk mencoba suatu perdebatan buat lead maupun ketika menghadapi komplain tadi saya lihat cerita komplainnya kan serem gitu sampai membawa korban yang melahirkan tadi nah itu jangan takut karena kalau justru dia komplain berarti sayang sama kita begitu Pak Amin sayang sama kita sama kita sebelum mengakhiri saya cuma mengingatkan bahwa ini merupakan IGTV yang keempat besok terima kasih ini masukan-masukan dari narasumber tadi dari Pak John Pak Irwan ini saya akan todong untuk berikutnya untuk untuk Sabtu besok ini saya sudah ada narasumber dengan Pak Hindro temanya aktif dan bugar di kalah new normal sedikit santai yang berulangnya saya berharap di Mimik ini saya kasih nama Mimik Mitsubishi motivasi dan informasi yang keren kita bisa sama-sama belajar terus terakhir ada pertanyaan sebelum saya tutup ini ada pertanyaan yang disini tim disini ada pertanyaan bicara mungkin Pak Irwan pasih banget Pak itu pengalaman bagaimana saya tahu yang saya interview mencapai fitnya fit atau mencapai seketaris bagaimana flit mengharap unit dan mengharap orang begitu ya oke itu tema dua minggu lagi ya Pak Irwan ya bukus ya Pak Irwan oke itu dulu Pak Amin ada mungkin satu patah dua kata-kata buat kami yang muda-muda ini padahal kita tua juga ya Pak flit itu butuh ketangguhan mental jangan pernah malu bertanya pokoknya asal datang bertanya terus bahwa kalau flit itu sistemnya tebar benih tidak bisa instan yang sekarang nanti akan pasti dapat sekarang bisa saja tapi kebanyakan tebar sekarang nanti mungkin dapatnya nanti jadi jangan bosen perlu butuh konsisten konsisten berani datang tidak bisa by email aja gak cukup tapi harus datang kenalan jangan malu kalau Pak Irwan kurat malunya udah habis itu makanya dia pasif banget kalau ngarap blit nah itu itu penting karena beda dengan konsumen terus dua bahwa blit itu kan karakternya keputusannya bukan di satu orang tapi itu adalah keputusan manajemen yang tentunya butuh pertimbangan akurat yang bisa manajemen memutuskan akhirnya harus memilih Mitsubishi jadi jadi mesti sabar terhatin dan itu itu yang itu itu